Game pertama World Championship antara Yanepo melawan Magnus Carlsen berakhir remis oleh pengulangan langkah. Game berlangsung dalam tema pembukaan Rui Lopez. Sebagai hitam, Magnus merespon dengan Morphe Defense mengusir gajah ke petak A4. Kemudian dia mengembangkan kuda, Rokade dan gajah E7. Mengincar pion, Yanepo mempertahankan pion, kemudian B5, gajah B3, dan Magnus Rokade. Sesudah pion H3, di langkah D8, Magnus mengorbankan pion, menekan gajah. Yanepo mengambil pion, dan sebagai kompensasi Magnus menghilangkan gajah terang. Pion makan, lalu gajah Vian Seto, dan dia punya gajah terang yang sangat kuat. Pion D3 dimainkan, Magnus segera mendorong D5. Sesudah pertukaran, menteri makan pion, langsung mengancam skagmat. Yanepo mengadu menteri. Magnus mengabaikan, menaruh gajah di petak D6. Setelah raja bergeser, mengamankan diri, Magnus punya langkah beracun, benteng B8. Poin utama dari langkah ini adalah, jika Yanepo mengembangkan kuda, menyerang menteri, Magnus akan mengambil kuda dengan menteri. Dan setelah benteng makan, gajah makan menteri, benteng terserang. Jika benteng menyelamatkan diri, gajah juga menyelamatkan diri, dan Magnus menang perwira. Karena itu, Yanepo memutuskan langsung menukar menteri. Dan kuda makan menteri, gajah D2, pion C5, kuda kembali, benteng D8, kuda C3, kuda ke B4, benteng C1, benteng C8. Setelah kuda E2, kuda ke petak C6, gajah E3, dan kuda E7. Yanepo mengadu gajah, dan Magnus menukar kuda. Pion makan merusak formasi pion sayap raja. Selanjutnya, Magnus menukar gajah, kuda makan, dan lalu benteng C6, benteng E1, kuda F5, pion C3, kuda H4 mengincar pion F, benteng melindungi pion, dan raja bergeser mendekatkan diri untuk turut terlibat dalam permainan. Yanepo pada langkah 28, kembali mengadu perwira. Dia sepertinya siap bermain remis. Magnus menghindar. Berbalik menyerang benteng. Benteng E5, pion G6, dan kuda E1. Lalu kuda G7. Benteng E4, Magnus menyerang benteng. Benteng E3, kuda E6. Mengincar petak F4, maka kuda G2 mencegah hal tersebut. Pion B4 dimainkan. Raja E2, melibatkan raja dalam permainan. Benteng B8, bersiap melepas discovery. Dan Yanepo memutuskan menggeser raja. Di sini pion makan pion dimainkan, mengancam pion B, dan langkah seperti raja makan pion akan membuat formasi pion hancur lebur. Sebab itu, Yanepo memutuskan mengembalikan kelebihan pion Magnus dengan pion makan pion. Magnus mengambil pion, menyamakan jumlah pion. Dan raja menyerang benteng. Benteng B7, lalu H4. Raja bergerak naik. Benteng E1. Raja F6. Kuda E3. Dan benteng D7. Setelah kuda C4, permainan kedua belah pihak sama kuat. Magnus menggeser benteng ke petak E7. Dan kuda E5 menyerang benteng. Benteng D6. Kuda kembali mundur, menyerang benteng. Magnus menggeser benteng. Kuda kembali lagi menyerang benteng. Dan setelah Magnus menaruh benteng di petak D6, Ia nepoh mengulang langkah kuda C4. Kedua belah pihak akhirnya berjabat tangan dan sepakat remis. Kedua belah pihak akhirnya berjabat tangan dan sepakat remis. Kedua belah pihak akhirnya berjabat tangan dan sepakat remis.